Apakah kamu tahu bahwa hewan juga ada yang bereproduksi secara aseksual lho? Kira-kira bagaimana ya reproduksi hewan secara aseksual? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini. Agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan setilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Hewan juga bisa mengalami reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual hewan ada tiga yaitu tunas, fragmentasi, dan partogenesis. Tunas adalah reproduksi aseksual dengan membentuk tunas seperti pada tumbuhan. Contohnya kelompok porifera, solenterata, dan hidra. Berbeda dengan tunas, ada fragmentasi. Fragmentasi adalah reproduksi aseksual pada hewan dengan cara memotong tubuhnya. Fragmentasi ada dua tahapan. Yang pertama adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Ini yang sering disebut dengan fragmentasi. Baru tahap yang kedua yaitu regenerasi. Setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada tumbuh induk. Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah cacing pipih atau biasanya cacing planaria. Nah itu tadi tunas dan fragmentasi. Ada juga yang namanya partogenesis. Partogenesis adalah reproduksi aseksual yang betina menghasilkan ovum tanpa proses fertilisasi. Bisa gitu ya? Contohnya lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina atau steril. Yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan atau fertil. Lebah betina bertugas sebagai pekerja. Lebah jantan bertugas menghasilkan sperma untuk membuahi ovum yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur. Dan telur tersebut akan menetas menjadi lebah betina dan lebah jantan. Wah, luar biasa nih lebah nih. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada hewan terjadi melalui perkawinan yang selanjutnya terjadi proses fertilisasi. Sehingga menghasilkan sigot. Sigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embryo. Dan kemudian menjadi individu baru. Pada hewan, fertilisasi ada dua cara. Yaitu internal dan eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya, ayam, kucing, burung, dan sebagainya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya ada kata, ikan, dan sebagainya. Berdasarkan cara perkembang biakan dan kelahiran embryonya dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Pasti sahabat sudah tidak asing. Dengan kata vivipar ataupun ovipar dan ovovivipar. Vivipar adalah hewan embryonya berkembang di dalam rahim. Hewan betina atau induknya ya. Disebut juga hewan beranak. Embryo akan memperoleh nutrisi melalui prasenta. Pada mamalia, bayi hewan diberi nutrisi berupa susu atau asi jika pada manusia. Yang dihasilkan oleh induknya. Contoh hewan vivipar ada sapi, kambing, kuda, kucing, dan sebagainya. Yang kedua itu ovipar. Ovipar merupakan hewan yang embryonya berkembang di dalam telur. Disebut juga hewan bertelur. Telur ini dikeluarkan dari tubuh hewan betina dan dilengkapi oleh cangkang. Embryo yang berkembang di dalam telur mendapatkan nutrisi dari kuning telur. Contohnya ada ayam, burung, nah itu ovipar, hewan bertelur. Yang terakhir adalah hewan ovipipar, adalah hewan beranak dan bertelur. Bagaimana bisa? Hewan ovipipar, embryonya bisa berkembang di dalam telur. Namun telur tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Melainkan hanya embryonya saja atau anaknya yang dilahirkan langsung. Hewan ovipipar itu contohnya kadal atau beberapa jenis ular. Hei, ngeri nih kalau Mr. Click dengar ular. Berikut adalah video tentang reproduksi aseksual dan seksual pada hewan. Sahabat bisa dicermati lebih lanjut. Sahabat semua jangan lupa like dan share ya. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah